Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semuanya Para tokoh-tokoh masyarakat Yang saya hormati Dan secara khusus Para sahabat dalam koalisi Perubahan Warga besar Fungsionaris Dari Partai Keadilan Sejahtera Demikian juga Para sahabat Fungsionaris Dari Partai Keadilan Kejahteraan Bangsa Lebih khusus lagi adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden kita Bunganis Baswedan Dan Muhaymin Iskandar Bapak dan Ibu Harian yang saya muliakan Tanpa terasa perjalanan waktu Sejak 3 Oktober Tahun 2022 Dan hari ini 19 Oktober Itu artinya sudah Satu tahun 16 hari Kita Melalui tahapan Perjalanan Waktu Setelah kita Mendeklarasikan Tokoh kita Calon Presiden kita Bunganis Baswedan Di tempat ini Seluruh Energi yang kita miliki Telah kita daya gunakan Sedemikai rupa Untuk apa Untuk agar Spirit Semangat Niat baik kita Menghadirkan Calon pemimpin negeri ini Yang terbaik Daripada yang baik-baik Kita miliki Di negeri ini Dan kita semuanya Memalumi Jalan yang kita Laluin Bukanlah jalan Yang biasa-biasa Saja Kita menghadapi Berbagai Cobaan Kita juga Menghadapi Berbagai Perasaan Sinisme Ketidakpercayaan Keraguan Seakan-akan Kita Dipaksa Untuk percaya Bahwa kita Tidak mempunyai Kapasitas Sekaligus Tidak berdaya Untuk Perjuangkan Apa yang kita Yakinin Anies Baswedan Ada yang terbaik Daripada yang baik-baik Sebagai calon Pemimpin negeri ini Kita lalui Tahapan itu Dan itu juga Tidak terlepas Dari keyakinan kita Konsistensi Sikap kita Dan di atas Semuanya itu Adalah Karena ridho Allah Alam semesta Memberikan dukungannya Kepada kita Hingga betapa Besarnya Dan betapa Beratnya Rintangan itu Insyaallah Kita akan Mampu Melewatin itu Saudara-saudara Kita akan Mampu Melewatin itu Dan insyaallah Kita akan Membawa Kemenangan Kepada pasangan Kita ini Inilah jawaban Kepada Sesuatu Idealisme kita Untuk ikut Bertanggung jawab Proses perjalanan kehidupan Kebangsaan yang kita miliki Kita Mencintai negeri ini Kita ingin Negeri kita ini Lebih kokoh Lebih kuat Lebih bersatu Lebih memiliki Komitmen Yang bisa Menjamin Satu proses Keberlangsungan Untuk menatap Masa depan Anak cucu kita Yang lebih baik Dari apa yang kita Perjuangkan bersama Maka ketika Kita mampu Untuk berdialog Kepada Para founding father Bangsa ini Maka saya yakin Terjadi Perkuensi yang sama Maksudnya Jalan Kebijakan Apapun Yang kita Saksanakan hari ini Dan insyaallah Dan berapa saat lagi Kita mengantarkan Pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Insyaallah Tahapan berikutnya Alah kita memperjuangkan Berhasilnya mereka Berhasilnya kita Untuk mendapatkan Mandat dari Rakyat Indonesia Agar terpilihnya Bung Anies Baswedan Bersama pasangan Bung Wahimin Iskandar Maka doa Restu dari seluruh Rakyat Indonesia Tentu merupakan Modal utama kita Pijakan kita Keyakinan kita Benteng pertahanan kita Adalah Rakyat Indonesia Ini sendiri Doa kita Doa rakyat Semangat yang diberikan oleh Rakyat kepada kita Insyaallah Kita akan mampu Memberikan jawaban Kita tidak Salah Jika bangsa ini Akhirnya Memberikan mandat Pada pasangan Amin Amin Teruskanlah Untuk kita Bergandingan tangan Jantara semua Komponen dan elemen Masyarakat Membawa Konsepsi Pemikiran dan Gagasan kita Niat baik kita Untuk Mempersatukan Bangsa ini Kita Adalah Bangsa Indonesia Dengan Komitmen Semangat Pluralisme Kebangsaan Yang tidak perlu Diragukan oleh Siapapun Pasangan inilah Mempunyai Sejatinya Komitmen Yang melekap Arti dan nilai Spiritual Kebangsaan Yang mereka miliki Indonesia Raya Indonesia yang kita Cintai Semoga Koalisi Perubahan Akan Dengan Berbesar hati Dengan Penuh Keyakinan Mempersembahkan Pasangan ini Sebagai putra Yang terbaik Untuk memimpin Bangsa ini Inilah Sekedar sambutan Kita Pada pagi hari ini Marilah kita Bersama-sama Menghantarkan Pasangan kita Ke Komisi Pemilihan Umum Dan Sekali lagi Kita harus Tetap Melaksanakan Komitmen Profesionalisme Dan moralitas Amar Amar Ma'ruf Mahimungkar Satunya Kata Dan Perbuatan Dan itu adalah Kita Saudara-saudara Semua Wabilai topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Surya Paloh Ketua Umum Partai Terima kasih